hujan roti guys dapet dirimu dari temen nih guys wow ini roti infonya tuh mereknya Tara Bakery wow saya lebih mempunyai ke kelapanya guys kembali ke kelapanya Tara Bakery manis buahnya manis buah guys wanis menantang bahasanya menantang bahasanya ingin saya kesana gue ingin saya kesana diajir inspiratif kita akan belajar tentang karena itu kelapanya banyak gak banyak ayo gak usah lama-lama sekarang kesana oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel youtube aja inspiratif bisnis mengulas wirausah atau penyebar virus wirausah yang ada di kemalam maupun di kota-kota lain oke saya sudah sampai di rumah produksi roti di daerah Cipelok di kedian lainnya patah-patah selimin sambung usah secati ini kita lihat proses pembuatannya roti merah parah di daerah Cipelok 25 kecamatan Taman Pemalang jiwa niksim menginspirasi kita semua bahwa usah apapun kalau difokuskan di putih dan di niatkan hasil-hasil apapun yang dilakukan di proses memenang rotinya di dapur belakang punya pangkota selimin mantap di daerah Pemalang ya guys di kecamatan Taman tepatnya di Desa Cipelok Busung 5 ada preproduksi rompi dengan merk roti taratekri beru mantap siapa nih dan disini itu untuk para konsumen itu biasanya dibawa oleh tengkulak-tengkulak ya guys dibawa oleh tengkulak-tengkulak banyak sales yang datang disini baik pagi 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 sore terus dicunggu dan juga sangat terkenal sekali yang paling terkenal ada roti tawarnya roti tawarnya itu gak salah sama merk-merknya dipikir-pikir terus terasa sekali bagaimana awal mula ide bisnis roti manis ini terus perjuangnya seperti apa untuk monsetnya penggunaan terus habisnya dalam satu hari sampai berapa kilo ribu agar kita mendapatkan ilmu mantap dari bapak kusar roti tarah ini mantap si wapaknya luar biasa semoga ini menjadi inspiratif atau menjadi referensi bisnis bagi kawan-kawan di rumah dan dimana saja salam ajing inspiratif semoga mantap roti tarah cibelok mantap mantap jiwa mantap jiwa mantap ini mantap jiwa selamat menikmati 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 dengan pak siapa ini pak bapak aslimin aslinya itu pemalang mana pak pemalang apa mana pak aslinya pak untuk panjenengan pak pemalang kalau saya aslinya berumur kerto cuman melancong ke daerah pemalang karena mendapatkan tamatan hati di pemalang ya pak ya iya pak pak ini kok bisnis jendengan ini di daerah cibelok kecematan taman daerah sekitarnya itu sudah menjadi perbincangan hangat bahwa terkenal roti Tara itu terkenal enak dan legit banget itu mas awal mula berdirinya ini Tara di desa Jihbelok ini itu dimulai dari tahun berapa pak? sudah berjalan berapa lama gitu loh kurang lebih pak kurang lebih 2014 2014 2014 berarti sudah berjalan kisaran tahun ke-6 ini ya pak itu mulai dibukanya roti Tara berarti dari tahun 2014 berarti sudah berjalan 6 tahun itu pak inspirasi usaha roti bakery merk Tara ini tuh dari mana itu pak? apa bapak pernah ikut orang? apa memang karena mengulik resep sendiri? atau memang dari keturunan dari orang tua maupun leluhur dan lain-lain gimana pak? ikut orang dulunya oh ikut orang Tionghoang oh ikut orang Tionghoang ya pak di daerah Jakarta atau daerah mana pak? Jakarta oh jadi dari situ panjaringan dapat ilmu yang namanya bakery ya pak? iya oh jadi namanya dengan okolak juga iya ya pak kalau gak dikembangkan lewat inovasi-inovasi sendiri nanti kiranya kurang begitu menggigit gitu ya pak ya itu pak ikut orang itu dulu sudah sampai berapa tahun pak bisa mendapatkan ilmu luar biasa seperti ini pak? kalau ikut orang ya ada puluhan tahun 12 tahun berarti dari ikut orang itu mendapat ilmu lalu dikembangkan di daerahnya sendiri atau di daerahnya rumahnya istri ya pak? di mana dulu pak? oh di Silasap sudah pernah buka? iya oh kenapa alas saya pindah ke sini gimana pak? iya di Pemala lebih baik sih oh iya untuk perkembangan dan pangsa jualnya ya pak ya pak itu pak trik pak ini kan mohon maafkan ini untuk lokasinya kan masuk ke dalam ya pak ya untuk trik marketing dalam memarketingkan produk kayak pak Taslimin yaitu roti tara itu awal mulanya kok bisa sebesar ini dalam satu hari itu bisa rame sekali itu awal mulanya trik marketingnya mas Taslimin bagaimana pak? awal mulanya pak pertamanya sih dibantu sama Seles dibantu sama Seles berarti pertama langsung dibantu sama Seles gitu ya pak? iya sampai sekarang pak? sampai sekarang dan karena terkenal enaknya Selesnya semakin kesini semakin bertambah banyak dan semakin banyak ya pak ya? Alhamdulillah itu pak untuk masalah habisnya itu pak dalam satu hari itu menghabiskan berapa saks tepung itu pak minimal 5 saks lah Masya Allah Subhanallah mantap banget guys teman-teman guys ini daerah Jibelok roti tara sehari menghabiskan 5 saks 5 saks kali 25 kilo sudah bisa dihitung berarti satu kintal 25 kilo di daerah Jibelok roti tara guys mantap banget dalam 5 saks itu berarti satu hari pasti habis itu pak Alhamdulillah tidak ada PS kecuali rusak iya ya pak iya soalnya ini kan modelnya gak dititipin di warung ya pak modelnya dijual langsung ke konsumen atau iya langsung pasarkan langsung iya iya malah-malah itu resiko returnya itu malah di hampir tidak ada ya pak iya nah itu cerdas sekali pak jadi sampai sekarang mohon maaf belum punya outlet di pinggir jalan untuk apa namanya display roti Pak Taslimit gak pak belum cukup di rumah saja berarti pak nah iya pak masih seperti itu pak iya gak ngejinin alasannya apa pak kalau boleh tahu pak saya juga kurang kontrol kalau ada outlet bukan saya yang jaga ngej ngej betul betul jadi memang harus fokus dipegang oleh diri sendiri ya pak ya untuk pengawasannya lebih enak terus kalau ada apa-apa bisa langsung ditangani ya pak ya untuk jumlah karyawan totalnya berapa pak Taslimit sekitar lima belasan lima belasan guys daerah Cibelok pemilik roti Tara sudah Masya Allah sudah mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia ini atau khususnya di daerah Pemalang di Cibelok sudah mengurangi tingkat pengangguran sampai lima belas orang guys mudah-mudahan ini menjadi cerminan kita menjadi inspirasi kita bahwa namanya usaha apapun kalau difokuskan luar biasa ini guys sudah mempunyai lima belas karyawan tenaga kerja guys pak itu pak tips bisnis menurut pak Taslimit dalam berwira usaha ini khususnya di produk bakery ini gimana pak bisa sampai sebesar ini itu triknya itu seperti apa pak biar bisa menjadi gambaran kita semua menjadi inspirasi kalau kita itu tidak boleh malas-malasan biar bisa sukses seperti pak Taslimit pak kalau menurut pribadi ini panceningan bagaimana pak ya yang penting selalu jaga kualitas lah kualitas ya pak pakai barang yang bermutu tidak pakai barang yang tidak boleh di iya yang sebarang ya pak seperti saya lihat ini om tepungnya aja disini guys itu pakai cakra kembar itu cakra kembar itu tepung kualitas protein tinggi loh guys bagus sekali itu itu pak selain itu pak selain itu dalam dalam menjaga kualitas apalagi pak mungkin kesabaran dan ketekunan dan lain-lain pak iya selalu berdoa lancar selain itu gak bisa iya 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 pokoknya kita sudah bisa mendapatkan sedikit manfaat dan ilmu yang luar biasa dari pemilik Tara Bekri di daerah Jibelok ya guys pokoknya kalau kalian ke daerah Jibelok insya Allah banyak sekali yang tahu yang namanya Tara Bekri untuk lokasi dan letaknya itu di SD Negeri Empat Jibelok guys itu ke selatan tinggal tanya saja Roti Bekri merk Tara tanya saja rumahnya Pak Taaslimin atau Mbak Rameida ya Pak Betul ya Pak ya iya insya Allah insya Allah banyak yang tahu soalnya disini diskeliling disini juga banyak sekali yang menjadi tenggulak atau sales yang dikelilingkan para beliau-beliau dengan produk ini Tara Bekri ya Allah ini roti habis sampai 1 kintal 25 kilo itu belum ada outletnya ya guys ya masih dikemas di rumah namanya si Bapak Selas itu luar biasa Pak ini Pak Maturnu sangat Pak ilmu dan inspirasinya Pak Bapak Taaslimin semoga di Aji Inspiratif ini kita semua dapat menjadi lebih terbuka ya Pak semangatnya ya Pak dibawa kualitas yang utama dan ketekunan dan yang namanya itu sangat penting ya Pak ya mantan jiwa Pak Selim sehat selalu semoga semoga selalu berkah Assalamualaikum Mas Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati